Pemirsa Panitia Pemungutan Suara yang dikawal TNI Polri harus menempuh perjalanan hingga berjam-jam untuk menembus daerah pelosok. Berikut adalah perjuangan petugas untuk mengirimkan logistik pemilu ke sejumlah wilayah terpencil. Aparat kepolisian dan petugas KPU di Lampung Barat-Lampung mendistribusikan surat suara dengan menggunakan gerobak sapi. Para petugas ini harus melalui jalan berlumpur dan berlubang. Tayal, para petugas ini harus mendorong gerobak pengangkut surat suara. Tak hanya itu, para petugas ini harus melewati sungai tanpa jembatan dan tepi pantai. Untuk sampai ke tujuan, perjalanan ini dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Kondisi yang sama juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Distribusi logistik pemilu di 12 TPS Jember tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Distribusi logistik pemilu ke Dusun Sumber Salak dan Dusun Bande Alit, Desa Andok Rejo. Kecamatan Tempurejo dilanjutkan dengan menggunakan kuda dengan waktu tempuh 1,5 jam. Petugas harus melalui jalan setapak, menanjak bahkan berlumpur. Sementara KPU Cilacap, Jawa Tengah mendistribusikan logistik pemilu berupa kotak beserta surat suara ke kampung laut dengan menggunakan perahu. Melayah kampung laut merupakan melayah terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu. Seluruh logistik pemilu ini akan disalurkan langsung ke empat desa, yaitu Desa Ujang Alang, Ujang Gagak, Panikel, dan Desa Klaces. Tidaknya ada 11.876 daftar pemilih tetap dengan jumlah TPS mencapai 49. Pengiriman logistik pemilu ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sementara di Papua, distribusi logistik ke distrik Apawir Hulu, Kabupaten Sarmi menggunakan pesawat dewa. Pesawat jenis cara van milik maskapai Misi Edven ini mengangkut 30 kotak suara. Di distrik Apawir Hulu, ada enam tempat pemungutan suara yang didistribusikan bertahap selama dua hari. Proses distribusi logistik di wilayah lain seperti Tor Atas dan Pantai Timur ditargetkan selesai hari ini. Tim Liputan E-News melaporkan.